Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa kasus pembakaran kendaraan bermotor mulai marak di sejumlah daerah di Jawa Tengah akhir-akhir ini. Polres Temanggung, Jawa Tengah berhasil meringkus seorang warga termanggung yang nekat membakar satu unit kendaraan bak terbuka milik tetangganya. Atas perbuatannya, kini tersangka diamankan di Mapolres Temanggung. Jajaran Satreskrim Polres Temanggung dibantu tim Jatan Ras. Polda Jateng berhasil meringkus tersangka YF, warga desa Kuadungan Jurang, Kecamatan Kledung Temanggung. Diduga tersangka membakar satu unit mobil bak terbuka milik tetangganya bernama Surahman. Akibat pembakaran ini, beberapa bagian mobil hangus terbakar. Kapolres Temanggung, AKBP Wiyono Eko Prasetyo mengatakan tersangka sengaja membakar mobil yang terparkir di depan rumah korban. Warga yang mengetahui kejadian tersebut berusaha memadapkan api dan berdasarkan jumlah saksi yang melihat peristiwa tersebut. Akhirnya polisi menangkap tersangka. Peristiwa pembakaran tersebut tidak terkait dengan kasus pembakaran kedaraan yang terjadi di sejumlah daerah. Pengakuan tersangka ia sakit hati kepada korban yang akan mengontrakkan gudang yang selama ini ia tempati. Polisi mengamankan beberapa barang bukti diantaranya adalah satu unit mobil pickup, cirigen, korek api serta pakaian korban. Kini tersangka harus mendekam di sel tahanan Mapolres Temanggung dan dijerat pasal 187 KUHP tentang pembakaran dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Ada kejadian lagi pembakaran. Pada saat itu korban sedang mau tidur. Istrinya mencium bau seperti bensin atau perta light, seperti karet yang kebakar. Kemudian keluar rumah, dilihat mobil pickup milik mereka yang diparkir di depan rumah, di deketnya tumpuan pasir, itu terbakar bagian depan, pintu kiri, sebelah kiri. Terbakar dan bannya juga terbakar. Tiba punya pikiran mau bakar mobilnya korban ini gimana? Sakit hati Pak. Bagi saya bakar bannya itu. Sakit hatinya kenapa Pak? Itu lahan lokasi yang sering saya kelola itu disewakan, di gudang itu disewakan sama orang lain. Jadi perantaranya dia lalu saya punya ide.